Intro Di segmen kedua kali ini yaitu informasi mengenai Naas Balita Tenggelam saat bermain di dekat sungai Seorang anak kecil yang berinisial KRA berumur 3 tahun Pada jam 1 siang bermain dekat sungai jurusan Dam Curah Malang Tembusan Dam Terpedo Gelundengan Wuluhan Titik lokasi daerah anak tersebut hilang di Dusun Wetan Kali 2 RT 2 RW 2 Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, Kabupaten Jembar Dan pemirsa untuk mengetahui lebih jelas terkait dengan Balita Tenggelam Saat bermain di dekat sungai ini saya akan mencoba untuk terhubung Dan berbincang secara langsung dengan Kapolsek Balung yaitu AKP Sunarto Halo selamat sore Dan Ya selamat sore Assalamualaikum Waalaikumsalamualaikum Dan baik Dan terkait informasi yang kami terima bahwasannya Kemarin ada seorang Balita yang tenggelam saat bermain di dekat sungai Bisa diinformasikan seperti apa kronologi dari kejadian ini Dan Baik Kejadian ini terjadi pada hari Rabu kemarin Sekitar jam 13 WIB Setelah pas habis duhur Si korban anak yang bernama Kevin Usianya baru 3 tahun Sedang bermain dengan ayahnya dan ketika bapaknya lengah Si anak berlarian main menuju ke wilayah sungai Kemudian Dari tetangga korban Saat itu kami mendapatkan informasi memang bahwa benar menyatakan Si anak itu memang lari ke arah sungai Namun demikian Tetangga ini tidak menyebutkan atau tidak melihat Saat si korban Memasukkan dirinya ke sungai Jadi hanya dilihat melintas di depan rumahnya ke arah sungai Seperti itu Bahkan ada beberapa masyarakat yang menyatakan Bahwa si anak juga disembunyikan oleh mahluk halus dan sebagainya Kami selaku Kapolsek Balung Saat itu juga memimpin pencarian Dengan mengerahkan beberapa sumber daya yang kami milikin Termasuk kami juga meminta bantuan dari rekan-rekan Basarnas Demikian Mbak Baik Kemudian dan pada saat dilakukan upaya pencarian Apa kendala yang dialami oleh Kapolsek Balung beserta jajarannya? Baik Kejadian kurang lebih hari Rabu Kemarin sekitar jam 3.30 WIB Kemudian kami mendapatkan informasi itu Sekitar habis berbuka puasa Dan saat itu juga kami langsung memimpin pencarian Di sepanjang sungai Yang ada di desa Balung Ulangi desa Balung Lor Kerajaan Awetan Kali Kami melaksanakan kegiatan itu Sampai kurang lebih jam 12 malam Dan akhirnya saya putuskan untuk Menyudahi pencarian di malam itu Karena memang situasinya gelap Dan tidak memungkinkan untuk melakukan pencarian secara detail Demikian Mbak Baik Lalu dan korban ini pada saat ditemukannya Ditemukan di mana Dan? Baik Keesokan harinya Saya beserta tim jajaran Basarnas Kemudian RAPI Dan beberapa elemen masyarakat Melanjutkan pencarian Kami mulai dari Pukul 09.00 WIB Dan kami lakukan selepas Juhur kurang lebih Di 13.30 WIB kami BRIC Kemudian karena Situasi juga dari puasa Saya juga memiliki betul Tenaga anggota kami Saat BRIC itulah Kami mendapatkan informasi Bahwasannya Di daerah Wuluan Tepatnya di desa Gudengan Tetangga kecamatan dari Balung Kami mendapatkan informasi Ditemukannya Sesosok mayat Yang deskripsi Daripada mayat tersebut Sesuai dengan Si Kevin Anak usia 3 tahun Yang sedang kami cari Kemudian Kami Dan Perwakilan keluarga Menuju ke TKP Dan benar Disana memang sudah ditemukan Si Kevin Dalam kondisi Sudah meninggal dunia Baik Terakhir Dan Himbawan yang bisa disampaikan Kepada masyarakat ini Khususnya Terkait dengan adanya Kejadian Bocah hilang ini Agar tidak terulang kembali Apa Anda Baik Perlu diketahui oleh kita semuanya Sebagai orang tua Anak Anak itu adalah Tanggung jawab orang tua Apalagi masih balita Ketika Ketika Si anak itu Mengalami kekerasan Ataupun apapun Yang harusnya Itu adalah tanggung jawab orang tua Itu sebenarnya Ada konsekuensi hukum Yang harus diterima Oleh si orang tua Sekali lagi Kami sudah memberikan Himpuan Kepada masyarakat Ini ada konsekuensi hukum Manakala Ada orang tua Yang menelantarkan Ataupun lale Ya Ataupun lale Terhadap anak-anaknya Dan Jika itu Mengakibatkan Si anak itu Hilang nyawa Ataupun terluka Ada konsekuensi hukum Yang harus diterima oleh orang tua Untuk itu Baik-baiklah Atau jagalah Anak-anak Anda Dengan sangat-sangat Ketat Demikian Mbak Baik Disampaikan terima kasih Kepada AKP Sunarto Karena telah bergabung bersama kami Sore hari ini Di program Gatekeeper Terima kasih dan Selamat sore Terima kasih kembali Waalaikumsalam Warahmat Sampai jumpa